Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk mengkloning browser Chrome ya dengan tujuan untuk mengejar jam tayang Oke langsung saja ya caranya Oh ya bagi kalian yang belum subscribe channel saya silakan bisa subscribe dan juga bisa share videonya agar bisa bermanfaat untuk orang lain Terima kasih bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih caranya yaitu kita langsung saja buka yang belum ada browser Google Chrome nya yang belum ada browser Chrome nya silakan bisa di install terlebih dahulu caranya seperti ini kita cari file installernya kalau saya ini kan sudah download mungkin kalau kalian belum download silakan bisa download cari di Google ya saya install masih dulu sambil menginstall Hai saya juga mau ini ya sambil menunggu silakan buat kalian yang ingin cepat tercapai untuk jam tayangnya Hai saya ingatkan kembali silakan bikin video panjangnya dulu nah ini kawan ya ini sudah terinstall sudah terinstall maka akan saya close dulu ini sudah ada langkah pertama langkah pertama langkah pertama yang bisa kalian lakukan yaitu buka dulu Hai Chrome nya lantas kalian klik ini yang gambar terus kita di sini klik Hai klik it gitu ya di sini Hai tambahkan nah ini kita pilih yang continue without an account Hai kalau kalian Hai kalau kalian punya akunnya ya silakan bisa segain kalau saya pakai ini dulu silakan kalian namai namanya itu bebas ya terserah Hai kalau misalnya ini saya namain angka 1 saja lalu kita klik down Hai nah setelah itu kita close untuk Google ini untuk browser Chrome nya Ayo kita close kita lihat di desktop ini udah nambah ya satu Chrome untuk melakukan duplikat-duplikat caranya seperti tadi tinggal dinamain 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 Hai itu nanti sudah langsung disini banyak banget terduplikat alias ke kloning tapi kali ini saya akan mengajarkan untuk kloning yang berikut dengan ekstensinya Hai ekstensi untuk mengejar jam tayangnya ya pertama kita buka lagi buka yang Chrome yang ini ya yang tadi tadi udah dibikin yang profilnya sudah dibikin Ayo kita buka lagi lalu kita download untuk ekstensinya Hai yaitu saya pertama mau kasih ekstensi Hai yang namanya YouTube Hai non-stop for Chrome lalu enter Hai nah ini pilih yang ini ya yang ada logo coolnya lalu kita itu Chrome ekstensi Oke nah kalian bisa lihat untuk etn ekstensi yang sudah dipasang itu disini Hai Nia ada YouTube non-stop nih nih YouTube non-stop non-stop lalu kita download lagi Hai nah ini dihapus saja sampai webstore Hai lalu dihenter Ayo kita cari yang namanya ekstensi hai 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 luping Hai for YouTube Hai nih udah ada Hai nah Ayo kita tambahkan juga ekstensi ini Hai udah tertambahkan kalian bisa cek disini Hai nih udah ada ya dadah Hai nah kalau untuk loopingnya kita setting ya kita setting Hai kalian bisa klik ini tanda titik tiga lalu kalian klik option Hai di bagian ekstra fitur yang auto set video quality untuk kejar samdayang itu pakai yang terlendah saja Hai dengan tujuan agar komputer kita tidak begitu lemot Hai lalu cukup baik gitu kalian bisa kembali ke webstore lagi Hai ke webstore yang tadi kalian kalau kalian menggunakan Hai rdp Hai yang sudah server Singapura Hai atau punya intinya server luar negeri berarti kalian enggak perlu install VPN tapi kalau mau install VPN pun itu enggak masalah nanti biar bisa kita pilih pilih-pilih negara mana yang mau digunakan Hai terus kalau yang pakai server Indonesia gunakan saja yang namanya VPN Hai biar nanti jam tayangnya lebih cepat Hai terus saya akan tambahkan juga untuk ekstensi hai 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 Nih yang ini kita tambahkan klik add nah disini ini udah kelihatan ya Hai nah untuk ekstensi ini gunanya ini untuk mengacak browser kita jadi nanti misalkan sekarang pakai Chrome nanti pakai Mozilla dan nanti pakai Android atau pakai apa ini gunanya ekstensi ini adalah seperti itu jadi seakan-akan kita ini ganti-ganti jadi nggak ke-detek lalu saya akan tambahkan ekstensi juga Hai di sini kalian bisa ketikkan lagi Hai yaitu spoof time zone Hai nah ini udah Hai pilih yang ini ya sepulf time zone masukkan kete ekstensi Hai ya saya jelaskan juga ini untuk spoof time zone yaitu untuk menyesuaikan waktu yang ada di perangkat itu sesuai dengan IP yang kita gunakan misalkan kita menggunakan VPN VPN dari Jepang itu untuk time zone yaitu diaktifkan juga jadi nanti untuk perangkatnya itu terdeteksinya sesuai dengan IP yang dari Jepang itu atau misalkan kita pakai server Singapura nanti juga Hai waktunya akan mengikuti waktu yang ada di negara Singapura dan juga yang lainnya jadi nanti tapi benar-benar Oh ini orang Singapura gitu yang nonton beda misalkan kitab waktunya di Indonesia tapi Hai eh apa IP nya pakai Singapura Nah itu kan memang selanjutnya untuk ekstensi berikutnya auto-tube Hai 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 bukan yang ini nah ini auto-tube YouTube non-stop ini udah udah tersinkron nah yang ini kita buang saja YouTube non-stop ini ini sudah enggak aktifnya kita remove aja bisa dicek auto-tube number for YouTube ini untuk lupa ini untuk mengubah dari kualitas jenis video yang kita tonton kalau YouTube non-stop ini ya untuk menonton YouTube secara terus-menerus ini yang YouTube non-stop random user-agent untuk mengganti misalkan ya identitas browser kita sepul timezone ini mengikuti yang ini jadi misalkan ini pakai Hai browser apa negara mana maka disini ini diikut sertakan ke sini Hai terus tambah lagi yang namanya VPN bagi kalian yang tidak menggunakan Hai ini ya kita ya saya pasangkan juga ini untuk VPN-nya Hai saya biasa menggunakan untuk VPN-nya menggunakan ini ya Hai nih Hai kalau yang ini ini gratis Hai nah ini untuk VPN ini Hai saya biasa menggunakan VPN ini Hai dan juga masih banyak ekstensi ekstensi lainnya yang buat mendukung kejar jam tayang Hai ada finger spot dan juga lain-lainnya tapi kalau saya sendiri cukup lah pakai ini saja Hai untuk yang lainnya nanti bisa Hai nyusul Hai terus agar kita tidak menambahkan ekstensi ekstensi ini di perangkat-perangkat yang lainnya ya maka kita akan cloning juga ini untuk ekstensi ini biar nanti nggak nginstal satu-satu Ayo kita setting dulu yang belum disetting misal di Hai ini auto-tube Oh ini sudah on Hai sudah on lantas untuk VPN untuk VPN biarin dulu nanti setting masing-masing looper for YouTube sudah leoje random Nah kita random ini kan kalau misalkan ini nanti kita ke deteksinya menggunakan HP kalau yang ini ini karena dengan berhapinya kalau ini baik komputer Hai misal saya ambil yang ini yang firefox Hai nah ini di firefox kita ambil yang firefox-nya Hai ke ini perlu disetting juga untuk random user agent-nya ya klik-klik ini tanda titik-tikan lalu kita klik option nah di bagian 600 ini ini kita non-aktifkan Hai tujuannya apa di non-aktifkan biar dia itu nanti tidak mengganti secara otomatis jadi kita nanti menggantinya secara manual Hai sudah spook timezone sudah Hai nah untuk ini sudah berarti soya cara mengaktifkan spook timezone itu kalian klik ini saja Hai klik tiga terus update timezone from IP klik nah ini kan saya di Singapura ini saya menggunakan server Singapura padahal VPN belum diaktifkan tapi emang ini servernya server dari Singapura yang saya gunakan Hai eh lalu kita bisa close ya Hai close aja Hai nah kita lalu melangkah ke cloningnya cara cloningnya Hai 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 Terima kasih.